Terlalu banyak dramanya, terlalu banyak drakornya, terlalu banyak senitronnya, senitron yang kita lihat, mestinya akan pertarungan gagasan, mestinya pertarungan-pertarungan ide, bukan pertarungan perasaan. Sampai sekarang, saya kalau dengar teori-teori konspirasi tentang betapa hebatnya seorang Jokowi, saya itu suka ketawa. Oke, saya hormat pada Jokowi karena dia berhasil membangun Indonesia sampai selevel ini. Tapi Jokowi juga bukan nabi, dia manusia biasa kayak kita, yang tempatnya salah dan lupa. Jadi biasa aja lah, hormati apa yang sudah pernah dia lakukan, tapi jangan lupa kritik kalau ada kesalahan. Kritik itu bagian dari rasa sayang, bukan kebencian. Kalau kebencian itu pasti keluarnya makian, kata-kata binatang yang dengernya saja kuping kita pasti nggak tahan. Jadi saran saya ya, jadilah pendukung yang rasional, bukan yang emosional. Karena kalau kita terlalu mendewakan sosok seseorang, kita jadi pendukung buta yang bisa dijebloskan kemana saja, seperti bebek yang diangon untuk masuk jurang. Oke, saya coba buka rasionalitas kalian sekarang. Apakah Jokowi sekarang ketika dia masih jadi presiden, akan sehebat Jokowi ketika dia nanti tidak lagi jadi presiden? Saya jawab, tidak. Dan ini sebenarnya yang mengerikan. Jokowi bisa berkuasa atas banyak hal, karena dia sekarang memegang tongkat komando sebagai presiden. Tetapi ketika tongkat komando itu tidak lagi dipegang oleh seorang Jokowi, bisa jadi serangan beruntun akan menyerang Jokowi. Dan percayalah, Prabowo itu juga bukan orang yang bodoh. Dia pernah memimpin pasukan khusus. Dia seorang jenderal lapangan yang kenyang di medan perang. Dia juga sangat mengerti taktik dan strategi untuk memenangkan perang. Kalaupun dia pernah gagal, bukan berarti dia menyerah. Dia bisa saja membuat strategi berkebalikan yang akhirnya menguntungkan buat dia. Dan ini bisa terjadi di masa sekarang, di Pilpres 2024. Jokowi itu memang pecatur yang hebat. Banyak orang yang mengakuinya. Tetapi akhir-akhir ini dengan tingkat kepuasan di masyarakat yang sangat tinggi. Saya kok melihat Jokowi jadi terlalu percaya diri. Dan terlalu percaya diri atau overconfident bisa membuat kita jadi enggak waspada. Kuda-kuda kaki kita lemah. Dan ketika posisi kita lengah, sangat mungkin lawan akan masuk lewat pintu pujian. Sehingga mereka bisa mendekat, bahkan sangat dekat untuk kemudian menjatuhkan orang yang selama ini mengalahkan dirinya. Sebenarnya, dari banyak berita yang beredar, saya mencoba membuat kesimpulan berdasarkan keping-keping informasi yang saya dapat. Sejak kasus di Mahkamah Konstitusi, orang-orang Prabowo sudah mengingatkan Prabowo bahwa dia akan kalah kalau berpasangan dengan Gibran. Kasah kusuk di masyarakat semakin luas dan menjadi tun negatif buat Gibran yang berimbas pada angka survei Prabowo yang turun. Dan angka turunnya survei Prabowo itu bisa dilihat dari survei carta politika yang keluar kemarin. Dan ini sangat meresahkan Prabowo. Makanya dia sempat terfikir untuk menggantikan Gibran dengan Erik Thohir sebagai wakil selagi sempat. Tapi kabarnya Jokowi nggak setuju. Dia tetap ingin Gibran anaknya menjadi calon wakil presidennya Prabowo. Dan karena Jokowi presiden, maka Prabowo mengalah karena dia belum punya kekuatan apa-apa sekarang. Tapi apakah Prabowo akan seterusnya mengalah melihat Jokowi yang begitu dominan? Saya nggak yakin. Prabowo sekarang mengalah itu memang benar. Tapi itu sampai pada titik nanti ketika Prabowo akhirnya memegang kekuasaan. Memegang tongkat komando presiden di mana dia bisa mengatur seluruh pertahanan dan keamanan. Dan apa yang akan dilakukan oleh Prabowo kalau dia jadi presiden nantinya? Ya pasti hal yang akan dilakukan oleh banyak orang kalau dia memegang sebuah kekuasaan. Yang pertama Prabowo akan lakukan adalah memotong kaki-kaki Jokowi di pemerintahan. Ya wajar aja. Prabowo sudah pasti tidak mau dikelilingi oleh orang-orang Jokowi di sekelilingnya. Dia pasti ingin dikelilingi oleh orang-orangnya sendiri. Orang-orang yang dia percaya bukan orang yang punya potensi untuk berhianat. Yang pertama diganti oleh Prabowo jika dia nanti berkuasa jelas adalah Kapolri dan Panglima TNI. Pertahanan dan keamanan itu harus orangnya dia bukan orangnya Jokowi. Yang kedua adalah menteri-menteri strategis akan dia ganti semua dengan orang-orangnya dia. Prabowo akan membangun kekuatan baru di istana dengan orang-orang yang dia percayai. Dan itu bukan orang-orangnya Jokowi. Itu sangat manusiawi. Lalu bagaimana posisi Jokowi nanti sesudah Prabowo jadi presiden misalnya? Ya jelas sangat lemah. Jokowi ketika tidak lagi jadi presiden itu dia bukan lagi seorang superman. Dia akan jadi manusia biasa yang kekuatannya dipreteli. Orang-orang yang dulu menjilat dia akan menjilat penguasa baru nantinya. Jokowi akan ditinggalkan sendiri karena dia sudah tidak lagi berkuasa. Dan ini juga akan berdampak pada Gibran. Gibran yang sekarang kelihatan percaya diri karena bapaknya presiden. Nanti akan dilemahkan karena dia dianggap ancaman lima tahun ke depan. Memangnya Prabowo ketika sudah duduk jadi presiden mau serahkan kekuasaan itu pada orang lain? Nehi tidak akan. Kekuasaan itu manis kawan. Dan sulit melepas diri jika sudah tercerat di dalamnya. Mabuk dan lupa diri. Orang-orang yang dianggap ancaman sudah pasti akan disingkirkan. Kursi-kursi yang dulu diisi oleh orang-orang Jokowi akan diisi oleh orang-orangnya Prabowo. Dan sejarah raja-raja sudah mengabarkan sifat manusia seperti itu. Bahwa pengkhianatan pasti akan berbuah pengkhianatan juga. Karena itulah saya sangat menyesalkan. Kenapa sih Jokowi meninggalkan teman-teman terbaiknya yang mengawalnya sampai sembilan tahun berkuasa hanya karena dia ingin terus berkuasa? Jokowi sekarang punya teman baru yang bisa jadi ancaman buat dirinya ketika dia tidak lagi berkuasa. Dan saya percaya ini akan terjadi ketika Prabowo berkuasa nanti. Jokowi lah yang pertama akan merasakan dampak buruknya karena dia sebenarnya adalah ancaman terbesar Prabowo di kekuasaan nantinya. Saya enggak membenci Jokowi. Sejak lama saya sudah kasih peringatan baik yang halus maupun yang paling keras sekalipun. Tapi gimana lagi? Jokowi sudah tidak mau lagi mendengar. Dan nasi sudah menjadi bubur. Jokowi sekarang dalam situasi yang terjepit. Dia menang maka Prabowo akan jadi ancaman. Dia kalah maka sanksi keras sosial masyarakat akan menimpannya karena Jokowi dianggap menghalalkan segala cara untuk terus berkuasa. Kasihan Jokowi, kasihan bangsaku ini diadu terus hanya karena seorang ayah terlalu sayang kepada anaknya. Kita seruput dulu kopinya kawan. Gaspol! Terima kasih telah menonton!